Intro Hai balik lagi sama gue Ambar di channel Veltelengkap dan terupdate kalau bukan di HSR Wheel sekarang gue lagi ada di daerah Ciputat deket-deket sama lo mulang dan gue lagi ada di bengkelnya HSR yang namanya kick off jadi orang-orang temen-temen yang ada di daerah Ciputat dan sekitarnya bisa mampir ke HSR Wheel yang dicabang ini di kick off alamatnya ada di wheel ini ya oke kali ini gue mau review velg-velg HSR yang gemes-gemes banget warnanya kalian harus lihat karena gue aja ngeliatnya tadi tuh segemes itu makanya gue pengen banget nge-review yang si gemes-gemes ini oke ikutin gue ya nah ini dia tadi velg-velg HSR yang tadi gue bilang gemes-gemes banget kenapa sih gue bilang gemes? karena ini coba kalian lihat sendiri deh warnanya itu tuh warna-warni kayak teletabis kayak lampu merah ada merah, ada kuning, gold, sama ada warna hijau dan ada warna-warna polos lainnya gitu ya dan ini gemes-gemes banget jadi kayak seru gitu coba kita review kali ya biar lebih asik lagi gimana tuh oke pilihan pertama gue yang mau gue review adalah si Ray Estre nah Ray Estre ini adalah hasil dari kolaborasi sama Bang Akbar Rais kita bisa lihat disini si Ray Estre ini tuh kayak memang memang didesign ya sesuai dengan karakternya Bang Akbar Rais yang notabene adalah orang drifter gitu ya jadi dibikin sporty dan lebih ke racing juga jadi kombinasi antara sporty dan racing gitu tapi ini seru banget sih karena si putih ini karena warnanya sangat terang jadinya tuh dia pas kalau kalian pakai untuk regular di jalan-jalan ini tuh warnanya kelihatan banget kalau di jalan si mobil ini kita pakai jalan terus karena di pinggirannya ada line warna merah dan tapi walaupun dia kecil karena dia desainnya kontrasnya sama warna putri putih dominan putih jadi si merah ini akan tetap kelihatan juga nih di jalan jadi ini kece banget dan gue sangat rekomendasi si Ray Estre ini sekarang Ray Estre ini udah ada di semua dealer di semua bengkel-bengkel HSR kita lanjut ke this is my favorite color maybe all of you have noticed this before but ya gue suka banget sama warna merah ya tapi dulu kayaknya Obri pernah juga veloknya warna merah ya kalau gak salah ya nah biasanya orang-orang yang pakai warna-warna yang popping kayak merah kayak gini itu tuh identik dengan orang-orang yang suka balapan selain suka otomotif mereka juga suka balapan tapi menurut gue warna-warna terang kayak gini juga cocok kok untuk dipakai regular harian gitu jadi malah menurut gue itu menggambarkan karakter kalian tuh sebenernya gimana sih jadi si mobil ini juga jadi karakter kalian lagi gitu balik lagi gak mungkin dong kalian modifikasi mobil kalau gak sesuai dengan warna kesukaan kalian nuansa kesukaan kalian atau tematik kesukaan kalian gitu jadi kalau misalkan kalian emang suka warna merah menurut gue pede aja pake warna merah gitu untuk di mobil-mobil yang kalian seneng banget untuk dimodifikasi sumpah menurut gue ini bakal kece banget untuk mobil-mobil regular oke velok yang ini tadi gue sebutin namanya adalah HSR Indy dia adalah salah satu dari series Boroko dan untuk spesifikasinya sendiri dia ini tuh adalah di ring 15 lebar 6,5 dan offsetnya 42 nah bisa diliat sendiri ya disini PCDnya tuh double PCD jadi bisa dipakai untuk bahan-bahan ukuran 4x100 dan 4x114 gitu nah untuk velok ini sendiri cocok juga untuk dipakai di berbagai mobil mobil yang daily ride itu kayak brio brio, ada jazz, ada yaris pokoknya banyak Chevrolet banyak banget dan pokoknya untuk lengkapnya ada di sini ya mobil apa aja itu oke lanjut lagi ke pilihan velg gue yang selanjutnya yaitu HSR Zero nah bisa diliat di sini kalau dia ini adalah single PCD ya tapi untuk spesifikasi lebih detailnya dia ini ring di 15 lebar 7 dan offsetnya 42 nah yang gue pilih kali ini si Zero yang warnanya bronze nah bisa diliat ya disini warnanya bronze terus dia juga lebih kayak mengkilat gitu finishingnya kayak shining, simmering splendid lagu dong nah menurut gue si bronze yang mengkilat ini cocok banget sama kamu yang punya mobil mobil-mobil yang cerita juga shining gitu jadi mobilnya kalau dipakein si HSR Zero ini jadi makin cemerlang makin bersinar gitu ya karena memang udah shining gitu terus untuk desainnya sendiri disini kita hitung tadi ada 10 spokes jadi ada 10 spokes dan memang desain itu mengarah-arah ke racing gitu ya tapi menurut gue juga gak apa-apa kalau memang dipake ke untuk dipake di hari-hari kendaraan harian gitu karena bikin daily ride kamu tuh jadi lebih kece gitu oke lucu sih ya lucu juga nih dia si siapa namanya si Zero ini Zero HSR Zero oke waktu itu kita lanjut lagi nah ini kalau pilihan-pilihan gue yang selanjutnya yaitu adalah HSR Rupat nah dia ini bisa kita liat ya lebih simple dibandingkan yang si Zero tadi jadi dia spokesnya cuma ada 1, 2, 3, 4, 5 ada 5 spokes, 5 spokes dan dia ini di ring 16 lebar 7 dan offsetnya yang 45 terus dengan warnanya ini tuh gue gak harus sih tapi menurut gue ini silver silver atau abu ya kalau menurut kalian ini silver atau abu coba komen deh di bawah si HSR Rupat ini menurut kalian warna silver atau warna abu-abu tapi kalau kita liat dari desainnya ini memang juga apa namanya kayak racing gitu memang jenis-jenis yang racing dan kalau misalnya desain racing itu tuh rata-rata memang udah cocok juga dengan style yang sporty-sporty gitu iya gak sih nah dia ini double PCD jadi bisa dipakein untuk mobil-mobil yang PCD-nya 4x100 atau 4x114 gitu kayak misalnya balik lagi Brio, Yaris, Jazz pokoknya kendaraan harian yang memang biasanya ada di jalanan banyak lah pokoknya untuk pilihan-pilihan mobil yang bisa dipakein sama si velg HSR Rupat ini tapi kece ya kece banget karena gue suka banget dengan finishing-finishing yang doff kayak gini bukannya gue gak suka yang shiny, smear, and splendid tapi kalau si finishing doff ini menurut gue lebih apa ya lebih anak muda banget cailah anak muda gitu tapi ya lebih keliatan lebih anak muda dan lebih simple gitu ya untuk perawatannya tinggal di lap-lap aja gitu yaudah oke kita lanjut lagi ini Minas ini pasti daripada familiar nih sama si HSR Minas ini karena ya gitu dulu dipaksam ya karena dulu dipake sama si Obri tapi diripain warna pink nah untuk si velg HSR Minas ini dia tuh ring 15 lebar 6x100 dan offsetnya 42 gitu ya seperti yang udah kalian tau ini tuh disering banget dipake sama si Obri yang lemah warna pink kemarin itu dan warnanya aslinya tuh kan si Minas ini warnanya gold dia memang gak se-shining si Zero tadi sih tapi dia juga tutup oke kalo gua ngeliat ini gua tuh kayak teringatnya oleh hmm ini loh apa sih Transformers ya yang robot-robot yang robot-robot apa sih film robot-robot film robot-robot apa sih Transformers ya nah kayak kayak dia tuh kayak rodanya Transformers gitu jadi kayak kalo ngeliat ini tuh kayak bisa transform jadi robot bisa jadi mobil dan segala macemnya oke my fantasy oke tapi ini ya it's just cute desainnya memang racing sporty racing sih lebih ke racing ya dan ini juga double PCD jadi bisa dipake untuk mobil-mobil yang PCD-nya hmm 4x100 dan 4x114 gitu ya lucu deh lucu deh tapi kalo misalnya kalian gak mau warna gak mau warna gold ini bisa di repan hmm tinggal minta aja pilihan warna kesukaan kamu tapi kalo untuk warna gold ini ini tuh cocok banget sama mobil yang warnanya merah atau hitam pun juga cocok gitu loh pake pake velg warna-warna gold ini tapi merah ini pake kalo mobil kalian warna merah terus dipakein velg yang gold itu kayak jadi lebih brave gold gitu pesannya nah yang ini namanya HSR Seibun Suka dia ini ring 15 terus hmm lebarnya 6,5 dan offsetnya 42 sesuai dengan namanya kayaknya Seibun Suka ini kalo kita hmm apa telah gitu ya kok kayaknya jepang-jepang gitu ya nah emang kayak jepang-jepang gitu ya gua agak kurang paham juga tapi di Ban Seibun Suka ini ada tulisan kanji ada tulisan kanji yang yang gua gak tau ini bacaannya apa si tulisan kanji ini mungkin kalo temen-temen ada yang bisa tau ini bacaannya apa tolong komen di bawah dan kasih tau gua artinya nih apa sih si ban ini nih eh si tulisan kanji ini tuh artinya apa jadi biasanya tuh ada akan ada cerita dibalik sih selok ini kalo siapa tau ya gitu terus gua tuh kalo ngeliat ijo ini ingetnya sama monster energy drink tapi juga kayak ingetnya sama Hulk atau sama apalagi yang ijo-ijo ya kura-kura ninja mungkin eh warnanya ijo terang dan menurut gua lucu banget kalo misalnya dipake untuk daily ride gitu misalnya kalian di jalan kayak yang tadi merah tadi menurut gua hmm hmm menurut gua ini juga cocok banget untuk si ya kendaraan harian gitu asal kalian mah pede aja ya pede aja dulu gitu urusan orang mau komen atau gimana mah urusan belakangan ya gak sih karena warna-warna kayak gini tuh memang menyesuaikan sama kepribadian kalian gak usah lah kayak mikirin robongan orang ah nanti dibilang Nora kan nanti dibilang apa gak sih menurut gua asal kalian pede aja pake ini pasti bakal tetep keliatan keren gitu ini tadi dia pilihan velg-velg yang menurut gua gemes-gemes banget dan gua rekomendasiin banget buat kalian yang personality nya warna-warni gitu karena gua masih langat deh pokoknya gak sih dan dari semua pilihan yang tadi pilihan hati gua jatuh kepada deng 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 aduh berat juga ini sirai estri sirai estri yang warna putih gua kayak suka banget kayak iya iya karena salah satu faktornya selain dia ada line merahnya gitu di salak ini emm dia dominannya sama warna putih karena ya kalo di jalan keliatan aja gitu ya kan iya makin kece deh kendaraan kamu kalo pake si rai estri jadi wah yang mau beli rai estri atau mau nyobain fitting di mobil-mobil kalian ini bisa langsung aja ke tokoh-tokoh resmi hsr yang ada di seluruh indonesia dan kalian bisa minta fitting free gratis pokoknya tanpa biaya jadi kalian minta aja sama emasnya emas aku mau fitting ini dong hsr rai estri atau mau yang indi atau yang apapun berapapun kalian mau pilih macem-macem pasti dikasih fitting dulu jadi kalian nanti bisa tau yang mana nih yang menurut kalian sesuai sama personality kalian dan pilihan kalian karena masal design itu kan balik lagi kesel era dan sesuai juga personality menurut gue nah gitu oke segitu aja sekian dari gue pokoknya kalo inget velg inget hsr bye-bye bye 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 bye